selamat menikmati teman-teman untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada teman-teman beberapa penyebab kenapa sopi pinjam pencairannya lama nah buat teman-teman yang mau tahu alasannya tinggal tonton video ini sampai selesai ya tapi sebelum mulai ke videonya saya minta dukungannya buat channel ini caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan info dan tips tutorial selanjutnya dari channel ini dari sekian banyak yang berkomentar tentang video cara pinjam uang di sopi para subscriber kebanyakan berkomentar mengatakan bahwa pengajuan pinjaman uang di sopi lama cair lantas itu kenapa dan bagaimana cara mengatasinya serta sebenarnya berapa lama pencairan sopi pinjam nah mengutip langsung dari halaman pusat bantuan sopi terkait berapa lama atau berapa hari pinjaman sopi cair disana dijelaskan bahwa pencairan dana tunai pinjaman es pinjam kurang lebih 5 hari kerja setelah semua dokumen masuk ke mitra penyedia pinjaman akan tetapi pada kenyataannya baik itu menurut pengalaman pribadi maupun pengalaman teman-teman ataupun orang lain waktu yang dibutuhkan untuk proses verifikasi pengajuan maksimal selama 1x24 jam hingga maksimal 3 hari nah jadi kalau lebih dari 3 hari tidak kunjung cair kemungkinan pengajuan sopi pinjam teman-teman ditolak penolakan pengajuan sopi pinjam bisa jadi karena beberapa alasan yang relevan menurut pihak sopi alasan pertama mengapa pengajuan sopi pinjam teman-teman ditolak atau tidak kunjung cair bisa jadi karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh penyedia jasa pinjaman alasan yang kedua mungkin yang membuat sopi pinjam lama cair adalah karena ada kesalahan penginputan data pribadi disaat melakukan pengajuan melalui aplikasi sopi dimana mengacu pada data yang ada disebutkan bahwa proses input data pribadi ini meliputi dari nomor hp yang aktif dan dapat dihubungi serta nomor ktp nama ibu kandung dan data pekerjaan pastikan pada tahap awal teman-teman melakukan pengajuan pinjaman di sopi pinjam semua data yang diminta oleh pihak sopi benar-benar teman-teman isi sesuai keadaan jangan sampai rasa terburu-buru akan membuat pencairan sopi pinjam jadi lama alasan selanjutnya bisa jadi pengajuan sopi pinjam teman-teman tidak kunjung cair karena tidak dapat dihubungi selama 3 hari berturut-turut nah kalau alasan yang ketiga ini murni kesalahan teman-teman ya jadi pastikan saat mengisi data dengan benar jadi teman-teman hanya perlu mengisi data seperti nomor ponsel, nomor darurat, rekening bank, serta perifikasi data menggunakan ktp jadi dimohon pastikan bahwa nomor telepon dan semua dokumen yang teman-teman sertakan pada saat pengisian permurir dapat dihubungi nah selanjutnya alasan yang keempat yaitu karena masalah pada server hal ini sering terjadi dan menjadi penyebab sopi pinjam lama cair yaitu masalah yang terjadi pada bagian server sopi itu sendiri jadi ketika teman-teman sama sekali mengalami kesulitan mendapatkan akses pengajuan atau bahkan status pencairan tetap saja tidak bisa berubah itu mungkin saja bisa terjadi karena adanya error atau memang sedang dalam masa perbaikan pada bagian server jika hal ini terjadi maka teman-teman sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu nah selanjutnya alasan yang kelima bisa jadi karena teman-teman mengajukan sopi pinjam lebih dari satu kali dalam waktu bersamaan hal ini bisa terjadi ketika teman-teman sedang melakukan pengajuan tapi internet tidak stabil hingga teman-teman mengulang lagi proses karena takut proses awal yang tadi gagal selanjutnya alasan yang keenam yaitu karena melanggar peraturan pengguna ini yang paling dilarang alasan kenapa sopi pinjam lama cair yaitu karena para penggunanya yang melakukan pengajuan pinjaman uang tersebut tercatat memiliki pelanggaran sebagai pengguna aplikasi sopi karena pada dasarnya sopi hanya akan memberikan pinjaman atau limit kredit kepada para pengguna setia yang selalu taat dan patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat dan ditentukan oleh mereka dan alasan yang terakhir bisa jadi alasan yang paling banyak dialami yaitu masih memiliki pinjaman yang aktif seperti pinjaman di kredipo, aku laku, ada kami, kredit pintar dan yang lainnya jadi ketika teman-teman mengajukan sopi pinjam teman-teman harus bersih dari riwayat pinjaman online apapun nah jika teman-teman merasa sudah mengajukan sopi pinjam lebih dari 3 hari tapi belum cair mungkin salah satu dari alasan ini bisa jadi penyebabnya oke untuk sekedar informasi untuk sopi pinjam bekerjasama dengan beberapa bank ternama di Indonesia seperti bank BCA, BRI, Mandiri dan BNI nah dari keempat bank tersebut ini mah kata teman saya ya untuk bank BNI menjadi satu-satunya bank yang memiliki jangka waktu pencairan lama jadi jika teman-teman memakai rekening BNI untuk proses pencairan sopi pinjam maka teman-teman harus menunggu maksimal selama 2 hari kerja sedangkan jika teman-teman menggunakan rekening selain BNI yaitu BCA, BRI dan Mandiri sopi pinjam bisa cair lebih cepat oke demikianlah informasi mengenai beberapa penyebab sopi pinjam pencairannya lama semoga dapat membantu teman-teman dalam mengetahui beberapa alasan mengapa sopi pinjam pencairannya lama nah jika ada pertanyaan mengenai pencairan sopi pinjam silahkan tinggalkan komentar teman-teman di bawah video ini oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya